Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan menggambar batik kabung ya Peralatan yang kita gunakan adalah Kertas, crayon, spidol, dan tisu Nah, kita mulai menggambar ya Caranya mudah kok teman-teman Kita tinggal membuat garis lengkung Pada garis-garis yang sudah ada Caranya kita membuat garis lengkungnya Melewati dua kotak ya Satu garis lengkung untuk dua kotak Kita lakukan sampai kotak-kotak tersebut penuh Kita buat yang searah dulu ya Nah, seperti ini Dan di bawahnya kita juga memberi jeda dua kotak Jadi biar sama besar Nah, setelah selesai satu barisan Sekarang kita Kertasnya kita putar Lalu di ujung-ujung dari garis lengkung Kita buat juga garis-garis lengkung yang berikutnya Nah, caranya sama seperti tadi ya Satu garis lengkung melewati dua kotak Kita buat sampai penuh seluruh kotaknya Nah, setelah penuh Kita siap untuk mewarnainya Nah, sekarang kita sudah siap mewarnai Kita ambil warna ungu Dan juga warna kuning Kali ini usnur memakai dua warna Warna ungu dan kuning Tapi teman-teman boleh kalau ingin menggunakan warna yang lain Caranya Pertama-tama Kita penuhi yang ada di dalam garis lengkung Kali ini Usnur menggunakan warna ungu Yang untuk memenuhi warna di dalam garis lengkungnya Kita penuhi semuanya ya Yang di dalam garis Terima kasih telah menonton! Nah, setelah penuh warna ungunnya Sekarang kita ambil warna kuning Kan kita akan mewarnai yang di atas Jadi jangan lupa Biar kertas gambarnya tetap bersih Kita menggunakan alas tisu ya Nah, warna kuningnya untuk memenuhi media Dia kertas yang masih berwarna putih Kita penuhi semuanya ya teman-teman Selesai Kita mewarnainya Selesai ya teman-teman Nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah Selamat mencoba!